Halo guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas. Hari ini kita bakal build battle di Minecraft. Nggak tau nggak temanya apa? 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 Hmm, kalau aku lihat barang-barangku ini serba biru-biru ya. Terus ada water bucket ini. Aku bakal buat rumah air ya. Dan kamu bakal buat rumah lava. Siap. Siap, air versus lava. Let's go. Jadi guys, seperti biasa, kita bakal buat fondasinya dulu ya. Bawahnya dulu guys. Dan aku nggak mau buat rumah yang biasa-biasa aja. Aku bakal buat rumah yang bisa tumpah-tumpah gitu guys ceritanya ya. Kayak ember kalian tuh guys yang jatuh terus tumpah. Kamu ngerti nggak sih maksudku? Ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, Andreas ngerti guys. Oke, oke, oke. Kalau kamu buat apa Andre? Iya aku juga sama konsepnya. Hah? Apaan? Bisa tumpah-tumpah nanti. Tumpah-tumpah? Lavanya bisa tumpah-tumpah. Oh, lavanya tumpah-tumpah. Siap. Oke guys. Aku pilih warna biru sama putih soalnya cucok ya. Kalau kamu buat warna apa Andre? Warna hitam dong. Alah hitam terus hitam terus ya suram. Gelak, membosankan. Lebih bagus air dong ya. Tim air. Komen di bawah guys. Kalian tim air atau tim lava ya. Komen, komen, komen. Oke, dari sini aku bakal kasih tangganya. Ini loh guys maksud aku yang tumpah-tumpah. Jadi kayak ada ininya guys. Apa sih namanya ya? Tingkatan. Ada tingkatannya. Di sebelah sini juga kita buat. Iya. Nah, sekarang diisi bagian lantai-lantainya dong. Wah, gak terasa sudah bangun tiga ya guys. Kayaknya nanti maksimal tuh empat lantai guys ya. Biar gak kebanyakan ya. Pusing. Nah, sebelah sini adalah tangga menuju bagian ruang utama guys. Ini bakal aku buat lebih panjang ya. Kalau kamu gimana Andre? Buat apa? Lagi buat piramid. Piramid? Wih, unik juga ya guys piramid begitu. Piramidnya mirip kayak yang dulu kamu buatin buat aku gak? Iya dong. Oh mirip. Tapi lebih bagus gak? Bagus lah. Tengahnya ada kaca-kacanya. Wih, kedengernya sih bagus sih guys. Yang bagian terakhir guys. Aku bakal kasih ruang bawah tanah ya. Awalnya aku mau jadiin kolom renang. Tapi kayaknya kurang cocok ya. Jangan, jangan, jangan ya. Gak usah udah ya. Jadi ini bakal aku jadiin basement. Gudang mungkin. Iya, cocok tuh. Oke, lantai ku udah selesai loh Andre. Gimana? Mirip kan kayak ember yang tumpah-tumpah guys? Gue harus tumpah. Iya dong. Kan air ceritanya ya. Air tuh harus selalu mengalir. Siap. Siap. Iya kayak gini deh. Oke, sekarang aku bakal bolongin sebelah sini supaya air ku itu tidak kemana-mana ya guys. Iya. Andre, kamu juga harus pastikan lava kamu tidak kemana-mana. Tenang. Iya, nanti banjir lava satu map aku tak mau. Aku tak mau oke. Menang, ini aku nangkep sapi. Hah? Sebelum videonya lanjut guys, aku mau kasih tau tentang game favorit aku yaitu Han Kai Impact 3. Selain ceritanya udah bagus, grafiknya GG, aku paling suka sama karakternya guys. Apalagi di update terbaru kali ini guys, kita kedatangan battlesuit baru Shigurekira yaitu Sugary Starburst. Jadi, Shigurekira ini bisa mengeluarkan serangan S. Dan skill ultimate-nya itu bisa menyerang tiga musuh sekaligus. GG banget gak sih guys? Selain battlesuit, juga ada senjata baru Shigurekira. Biar makin lengkap ya guys. Namanya adalah Star Death. Nah ini kalian wajib punya sih guys. Eh eh eh, tapi gak cuma itu loh guys update-nya ya. Jadi, ada update di cerita utama yaitu chapter 38, Lone Star Fallen Star. Di update ini guys, akan ada mode baru, Salt Snow Tower. Selesaikan misi untuk dapatkan kristal dan ditukar dengan hadiah. Oh iya, Shigurekira akan tur di tiga area guys. Dan setelah kapten menyelesaikan Star Guide Tour, akan mendapatkan Starlight Glow Stick. Jadi buruan guys, download Honkai Impact 3 sekarang juga. Dengan link yang ada di bawah. Dan masukkan kode berikut ini untuk mendapatkan 30 kristal, 2888 asteroid. Dan hadiah menarik lainnya untuk player baru, Squee. Eh sekarang kita tuang dulu airnya. Wah ini bagian paling satisfying ya. Gimana Andre, kamu sudah selesai menangkap sapi atau belum? Sudah dong. Buat apa sapinya? Hmm, tebak 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 tebak. Buat kamu makan. Ya bener. Hah? Serius dimakan? Kukira buat dekorasi gitu, bukan? Bukan lah. Sekarang aku lagi bangun temboknya, Nindre. Kamu lagi buat apa? Singgah sana. Singgah sana. Wow berarti konsepnya Andre itu kayak istana gitu ya? Betul. Oh betul. Kalau aku sih ya rumah biasa gitu guys. Nanti ada ruang tamu, Terus ada dapur, kamar tidur. Bukan istana ini mah. Hmm, oke-oke kayak gini. Ini buat jendela guys ya. Lubang-lubang itu jendela. Terus nanti atapnya tuh biru. Jadi biar matching, Dan mirip kayak bangunan di luar negeri tuh loh. Namanya Santorini. Kamu tau gak Andre Santorini? Santorini? Iya Santorini. Nah, biar kayak Santorini. Drei coba jawab. Kamu tau gak kenapa air laut itu warnanya biru? Kayaknya air laut itu bening ya? Ya bening sih. Tapi coba kamu lihat deh. Warnanya biru-biru gitu. Di Minecraft aja warnanya biru loh. Kenapa ya? Kenapa? Ayo. Ada yang tau gak guys? Ada yang tau gak? Tau gak? Gak tau. Gak tau. Ya soalnya air itu memantulkan warna langit. Wow. Aku pintar. Otakku tidak mampu. Apa sih? Tapi emang kayak gitu sih guys. Makanya air laut tuh warnanya biru. Soalnya langitnya biru. Nah, sekarang aku buat atap yang kayak gini ya guys. Ini aku ya jadiin satu lah sama bawahnya. Supaya tidak pusing-pusing. Dede kamu sudah selesai belum-belum kan? Belum-belum-belum-belum. Belum kan? Soalnya aku masih bangun atap. Jangan bilang udah selesai belum kan? Lagi dekor atasnya nih. Dekor atas-atas piramid. Iya, atas piramid. Iya, aku jadi penasaran sih guys. Piramidnya Andre itu macam mana ya? Semoga tidak aneh-aneh lah. Sebelumnya Andre itu kalau buat bangunan selalu aneh-aneh guys. Tenang, tenang, tenang. Ini keren ini. Oh, oke. Ini keren ini. Ya, ini sekilas mirip kayak kubah sih guys ya. Hmm, oke lah, oke lah. Ini terinspirasi dari Santorini ya guys. Santorini tuh atapnya tuh bentuknya kayak kubah. Begitu. Oke, oke. Kayak gini, kayak gini. Semoga kita suatu saat bisa ke Santorini beneran ya Andre. Oke. Amin, aminin guys. Amin. Kita lanjut membuat atap yang sebelah sini. Andre, aku masih membangun atap. Kamu belum selesaikan? Ini lagi nuang-nuang lava. Wih, Andre udah mau selesai guys. Dia lagi nuang lava dong. Aku aja belum menuang air ya guys. Ya ampun, cepet banget. Oke, aku baru selesai buat atap. Dari sekarang baru aku mau tuang-tuang air. Bentar, testing dulu. Testing gimana, gimana, gimana. Oke, aman, ekam gak boleh liat. Rahasia. Ini sekilas mirip kayak air terjun sih. Hmm, kalau punya Andre aku tebak kayak neraka. Ya enggak? Kan neraka tuh panas ya guys. Kalau punya aku kayak air terjun. Adem, dingin gitu ya. Bisa buat berenang di atap nih. Oke, rumahku sudah tenggelam. Masukku rumahku sudah ini ya guys. Sudah kena air. Kok tenggelam pula? Tapi ya emang mirip kayak tenggelam sih ya. Ya jadi kayak gini guys, penampakannya. Jebret, jebret, jebret. Air, air. Eh, ada yang bolong-bolong. Tak boleh, tak boleh ya. Ini harus kita isi guys ya. Seat. Sekarang aku dekor-dekor bagian dalam. Kita kasih lampu-lampu di lantai. Aku gak berani bolongin atapnya. Aku takut banjir seisi rumah ya guys. Kalau kamu lagi ngapain, Dre? Ini menerin pintu masuk. Pintu masuk? Tegelam dengan lapak. Ini kita bolongin dua ke bawah begini guys. Jebret, jebret. Kita tutupin pakai slab nantinya ya guys. Dan di atas slab nanti kita kasih koral-koral dong. Iya, supaya koralnya bisa hidup butuh air guys. Nah, ini dekorasi pintu masuk ya kawan-kawan. Di pinggir-pinggirnya aku bakal kasih ini. Dan kita kasih azalea leaves. Supaya hijau-hijau guys ya. Gak cuma biru-biru, hijau-hijau. Kalau kamu gimana, Dre? Udah selesai? Sudah, kurang dikit nih. Wah, Andre udah selesai. Aku belum loh guys. Sebelah sini dapur ya guys. Tapi dapurnya yang simple aja. Jadi cuma rak-rak doang gitu. Kenapa? Soalnya aku males masak. Oke, aku bakal gojek-gojek. Nah, ini kita kasih ini guys. Kaca-kaca. Tuh, kayak akwariumnya di bawah tanah guys. Uh, estetik. Oke, sip. Mantap, dapurku udah selesai. Simpel, penuh dengan rak-rak. Mungkin kita kasih tempat duduk juga ya guys. Hmm, dua mungkin ya. Di sebelah sini. Iya, begini. Oke, ruangannya sangat-sangat besar ini. Aku jadikan kamar tidur. Dre, kamu beneran sudah selesai? Sudah. Ya ampun. Oke, bentar ya, Andre. Aku masih mau ini membangun ruang bawah tanahnya. Sabar ya, tungguin ya. Kamu jangan lihat tapi ya. Jangan lihat dulu. Kamu tungguin di sana. Nah, Andre dekornya cepat banget loh guys. Ya ampun. Aku aja masih bangun-bangun begini ya. Tak kasih ini. Lantern. Lantern. Oke, sebelah sini juga lantern. Lantern. Sip, sip, sip. Kamar tidurku sudah selesai guys. Aku suka sih sama kamar ini. Lebih bagus daripada kamar tidur lama aku guys. Nah, udah selesai ini guys. Aku dan Andreas. Kamu siap nggak, Andre? Untuk mereview-review? Siap dong. Siap. Oke, kayaknya aku lebih penasaran punyanya Andre. Kita bakal review punyanya Andre dulu. Nah, di belakangku itu guys punyanya Andre. Tenang. Lavanya emang warnanya begitu. Soalnya pake shader. Oke, Andre. Silahkan tunjukkan jalan pintu masuknya kok di belakang. Hah? Iya, kebalik pintu masuknya. Ya ampun guys. Andreas buat rumah kebalik ya. Yaudah aku permisi ya. Masuk dulu ya, Andre. Oh. Wow. Ini singkasananya. Keren kan, keren kan? Keren sih. Aku nggak nyangka bakal kayak gini guys. Ii, ii, ii. Aku mau coba naik ya. Panggil aku ratu. Aku adalah ratu nanas. Soalnya di atas ini nanas. Itu nanas bukan sih? Itu nanas. Itu lampu sih. Tapi akhirnya jadi nanas. Iya, aku kira nanas loh. Panggil aku ratu nanas. Ratu nanas. Iya. Ratu nanas. Aku sadar kamu bawa-bawa sapi ke sini. Itu kamu ikat-ikat. Jangan dipukul. Itu kenapa, Andre? Iya, ini nakal nih sapinya. Keluar dari kandang. Oh gitu. Itu peliharaan kamu? Iya. Oh, Andreas pelihara sapi. Ah, di sini juga ada kebun. Ada kebun, ada sapi. Lengkap ya. Lengkap. Ada asap. Panas banget ya. Tapi guys, karena warna lavanya itu kayak gini. Jadi mungkin nggak terlalu serem ya. Kayak gini loh, Andre. Iya, benar. Tuh. Mudah, cerah. Bentar, aku coba ganti shadernya ya. Oke guys, kayak gini nih. Baru bener ya lavanya merah merona. Udah kayak di neraka ini guys. Uh. Uh. Di neraka aku guys. Wah, panas sekali ya. Untung ada kaca-kaca. Oke, kita coba cek dari luar guys. Kayak apa piramidnya. Wow. Wah, ini terasa banget sih panasnya ya. Sampai motif-tip HP-nya guys. Gimana guys, piramid Andre bagus nggak? Oke, oke. Sekarang kita pindah ke rumah airku ya, Andre. Let's go. Let's go. Jadi depannya kayak gini sih, Andre. Tuh air-air-air ya dingin-dingin. Keren, keren, keren. Ya, langsung aja kita masuk, Andre. Jadi ini tuh pintu utama. Ada koral-koral. Ini ruang tamu. Ada sofa dan ruang tempat baca buku ya. Ini dapur. Nggak ada makanan. Gojek aja sendiri sana ya. Terus kita pindah ke sebelah kanan sini, Andre. Ini paling besar soalnya tempat tidur. Wow. Kamu suka? Keren banget. Bisa buat dua orang sih. Nah, di bawah sini, Andre. Ada rahasia. Tuh, silahkan terjun. Terjun. Oke, aku juga terjun. Jadi ini tuh gudang, Andre ya. Kosong? Iya, nggak usah dibuka-bukain itu chestnya. Itu kosong. Ya, nggak ada apa-apa. Oke? Gimana, gimana, gimana? Keren. Kalau dari luar seperti ini, guys. Penampakan rumah airku. Iya, seperti rumah yang tenggelam ya. Tapi gimana, Andre? Bagus nggak? Keren, keren banget. Keren ya. Aku juga suka sih. Gimana kawan-kawan? Kalian lebih pilih rumah lava atau rumah air? Komen ya di bawah, guys. Oke, sekian dulu, guys. Pemainanku di Minecraft Pocket Edition bersama Andre ya. Sekian suka dengan video kita kali ini. Jangan lupa ya, guys. Dipi tombol like, di-share, dan juga di-subscribe. See you, guys. Terima kasih sudah menonton. Bye! Bye!